Terkait maraknya dugaan pelaku penusukan C. Hali Jaber mengalami gangguan jiwa, pakar psikologi forensik Reza Indragiri angkat bicara. Menurut Reza, perlu ada klasifikasi yang jelas dan pemeriksaan spesifik terkait sejauh mana tipe gangguan jiwa dinap oleh pelaku penusukan. Reza menegaskan tidak setiap pelaku kejahatan yang dinyatakan mengidap gangguan jiwa bisa serta-merta lepas dari jerat hukum. Masyarakat saat ini seolah-olah terganggu dengan sebutan yang barangkali keluar terlalu prematur bahwa para pelaku ini mengidap gangguan jiwa. Sebagaimana pada kasus-kasus serupa sekian waktu lalu, sekian banyak pemuka agama dianyaya, sebagian juga bahkan sampai kehilangan nyawa dan para pelakunya juga disebut mengidap gangguan jiwa. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri ketika kita bicara istilah gangguan jiwa itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerana. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak, hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggung jawaban secara pidana.